selamat menikmati rumah yatim yang saya bina saya beri nama rumah yatim Pozan Pozi yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin RT 24 nomor 100 berbas pantai atau 3 rumah sebelum kantor kelurahan berbas pantai sebenarnya rumah yatim Pozan Pozi ini kami bentuk secara tidak sengaja artinya ketika saya ditinggal oleh suami dengan 8 orang anak yang masih kecil-kecil dan semuanya masih usia sekolah kemudian pada saat terjadi COVID yang pertama sekali itu anak-anak semua kumpul kemudian orang-orang tidak bisa kemana-mana nah kami di berbas ini karena rumah Alhamdulillah cukup untuk menampung orang banyak maka teman-teman yang juga bernasib sama dengan saya maka ikutlah di rumah sini kami makan apa adanya lalu karena saya juga banyak punya teman maka banyak teman-teman yang bersimpati dengan kami lalu si kecil berkata Umi masa kita saja yang dikasih kasihan yatim yang lainnya akhirnya Alhamdulillah kami secara langsung mendatangi rumah-rumah anak yatim khususnya yang ada di berbas pantai ini sehingga Alhamdulillah jumlah mereka pada saat ini terdiri dari 53 anak yatim yang kami bina dan dari 33 keluarga sebenarnya ini rumah kan rumah orang tua kalau dilihat dari sejarahnya rumah ini rumah almarhum Bapak saya itu Bapak Haji Badwi dulu setiap bulan Ramadan para da'i yang datang khususnya di Bontang dimana mungkin belum ada seramai sekarang belum ada pembinaan seperti PT Badak atau PT Kupu itu Bapak yang mendatangkan dari Sulawesi ada yang dari Pulau Jawa dan semua mereka ditampung di sini dan setelah mereka wawak sepertinya kayak ada yang sepi begitu dan tiba-tiba suami saya meninggal ya udahlah kita ini bina anak-anak di sini jadi kami alhamdulillah di sini selalu buka bersama mulai dari tahun Ramadan kemarin bukan Ramadan yang baru ini jadi kami sudah ibaratnya dua tahun melaksanakan buka bersama dengan anak-anak yatim yang mungkin di tempat lain tidak ada yang seperti kami ini di anak-anak di sini yang bergabung dalam rumah yatim Pozan Pozi itu mereka harus mempunyai akte kematian akte kematian dan juga ada beberapa yang tidak mempunyai akte kematian maka saya minta menyatakan surat pernyataan yang bersaksi bahwa demi Allah dan Rasulnya bahwa benar ayah si Pulan telah meninggal disertai dengan keterangan yang lain karena ini masih awal Pak dari jumlah mereka yang banyaknya itu memang terlalu banyak yang ngajinya itu memang harus digunai maka kami tahap awal ini harus mengajari mereka membaca Al-Quran Alhamdulillah sudah beberapa orang yang sudah Al-Quran jadi nanti persiapan kami kalau menetap sudah Al-Qurannya kami iring lagi untuk bisa menghafal jadi seperti anak saya karena masih belum ada istasanya yang khusus untuk menghafal maka untuk sementara saya kirim ke pondok semuanya agar nanti mereka bisa membina anak-anak yang ada di gerbas pantai di sini tapi mereka kalau tidurnya ketika program kuasa Senin Kamis itu bergilir misalnya hari Kamis ini giliran perempuan Seninnya nanti giliran laki-laki jadi mereka sahur dan buka bersama di sini iya terkesarian karena mereka kan rumahnya dekat dan di sini sudah mereka jadikan arena permainan dan menganggap rumahnya sendiri anak-anak berkegiatan ada yang berkegiatan pagi siang dan sore kadang-kadang juga malam iya jadi karena gimana ya seperti rumah mereka seperti itu jadi dari awal memang dana keluarga artinya dana kami sendiri apa adanya didukung oleh keluarga yang ada di sini juga para tetangga dan alhamdulillah akhirnya mungkin karena banyak yang apa banyak yang bersifati karena memang mereka melihat kegiatan kami hampir setiap hari dan mereka banyak yang pasang barangkali di Facebook akhirnya rumah yatim Pozan Pozi ini apa diketahui oleh banyak orang walaupun mungkin secara resminya itu baru kami susun persyaratan-persyaratannya di pemerintahan ya alhamdulillah ada aja pembimbingnya di sini ada delapan orang ada yang bertukar rata-rata mereka kerjanya rangkap-rangkap ada yang sebagai cleaning service-nya ada yang sebagai tukang masaknya ada yang ngajari ngaji tapi mereka tidak terfokus pada satu pekerjaan artinya kita kerjakan bareng-bareng tapi masing-masing kami amanahkan untuk tanggung jawab seperti itu kami tidak terlalu berharap banyak satu harapan kami bahwa anak-anak di berbas pantai ini khususnya anak-anak yatim ini bisa mempunyai ahlak yang baik bisa artinya itu beriman dengan benar karena apalagi sekarang pengaruh pergaulan yang begitu dasyatnya banyak mereka yang tidak tahu adab terhadap orang tua adab terhadap masyarakat maka di sini kami tekankan sekali mengenai adab itu bagaimana anak-anak bisa beradab terhadap orang tuanya berterima kasih kepada orang tuanya terutama sang pencipta berangkat seperti itu rumah yatim pozar mozi ini kami jika ditanya butuh apa kami tidak pernah menyebutkan karena kami menganggap itu adalah sesuatu yang seperti apa terutama saya pribadi jadi orang yang datang di sini silahkan kalau melihat ada yang dibutuhkan insyaallah kami terima dan kami tidak pernah membuat semacam proposal atau meminta yang datang itu mereka datang sendiri seperti itu alhamdulillah banyak sedikit alhamdulillah kami kelola seperti itu selamat menikmati selamat menikmati